Intro Sebanyak 28 personil Polres Asahan mendapat penghargaan dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpau. Pemberian penghargaan tersebut karena keberhasilan Polres Asahan dalam mengungkap kasus pembunuhan 2 ibu rumah tangga beberapa waktu lalu di desa Lobu Rapa, Bandar Pulau Asahan. Selama kurang dari 1x24 jam oleh unit reskrim dan personil Polsek Bandar Pulau Polres Asahan berhasil menangkap 5 orang pelaku tersebut. Pemberian penghargaan kepada 28 personil tersebut diberikan oleh Kapolres Asahan AKBW Kobul Syahrin Tritongga pada kegiatan apel pagi Polres Asahan. Sekaligus kegiatan tersebut dirangkai dengan pemberian paket Natal dan Tahun Baru kepada 278 personil Polri dan PNS sejajaran Polres Asahan. Dalam sebutannya Kapolres Asahan, AKBW Kobul Syahrin Tritongga mencapkan terima kasih kepada personil Polres Asahan yang menerima penghargaan dan telah menyelesaikan kasus yang menonjol dan meresahkan dengan baik. Meski dihadapkan dengan berbagai keterbatasan, tetapi para personil menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi. Beberapa kasus yang menonjol dan meresahkan telah berhasil, kita selesaikan dengan baik. Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, saudara tetap menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tirbrata TV, Salam Tirbrata. Terima kasih telah menonton!